Ibu Nda Tarik Halilintar, Geni Faruk kembali menjadi sorotan. Ini usai menyebut fakta lain soal Tarik, suami alia Masaid. Geni sebelumnya ramai disoroti soal Tarik Halilintar yang sudah haji di usia 2 bulan. Menurutnya hal itu merupakan sebuah candaan yang tak perlu dianggap serius. Itu kan bercanda sayang, kemarin Bang Tarik deg-degan karena mau lamaran, ucap Geni. Sekalipun mereka udah haji, enggak perlu dipanggil haji juga, sambungnya. Namun sepertinya akan muncul anggapan baru soal Tarik Halilintar. Baru-baru ini Geni mengungkap fakta lain soal Tarik Halilintar melalui unggahan di akun TikToknya. Ia mengungkapkan Tarik telah keliling ke 30 negara di usianya yang belum genap setahun. Waktu umur 6 bulan, Tarik sudah keliling 30 negara, ucapnya. Di gendong, masuk dalam basket baby, tambahnya. Selain itu, Geni Farouk juga mengatakan nama Tarik sudah diberikan saat putranya masih dalam kandungan. Setelah lahir dengan nama pilihan orang tuanya, di usia 3 bulan Tarik Halilintar akhirnya menginjakkan kaki di Jabal Tarik yang merupakan tempat inspirasi namanya. Waktu dia umur 3 bulan, setelah dia haji 2 bulan, tapi tetap tidak menggugurkan kewajiban hajinya nanti dia mesti haji lagi nih sekarang setelah balik. Nah itu dia 3 bulan menginjakkan kaki di Jabal Tarik, beber Geni Farouk. Lebih lanjut, orang tua Gen Halilintar itu memamerkan keunikan sang putra yang sudah berkeliling 30 negara padahal usianya masih 6 bulan. Saat itu, Tarik masih belum bisa berjalan sehingga digendong kemana-mana oleh ibunya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!